Intro Sederolun peringatan hari Sumpah Pemuda di Aceh berlangsung di lapangan Belang Padang Banda Aceh Kupacara dipimpin oleh BLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah Yang mengenakan kupiah megetuk, kupiah khas adat Aceh Kupacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Aceh berlangsung meriah dengan serangkaian acara Seperti penampilan drama kolosal perjuangan Cunyatin dan penampilan marching band Dalam peringatan Sumpah Pemuda ke-91 itu, unsur Forkopimda Aceh juga mengucap ikrar Aceh damai dan sejahtera Ikrar Sumpah Pemuda dipimpin Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haytar Yang kemudian diikuti BLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah Serta unsur Forkopimda berikut seluruh peserta upacara Menyatakan Menyatakan Satu Mendukung pemerintah Aceh Untuk menyakseskan pembangunan di Aceh Menjaga kedamaian di seluruh Aceh Setia kepada Pancansila dan dengan dengan dasar 1645 Setia kepada Pancansila dan dengan dengan dasar 1645 Dalam tingkal negara kesatuan Republik Indonesia Dalam tingkal negara kesatuan Republik Indonesia Tiga Berkomitmen memilih harap Aceh yang aman dan damai Dalam menjalankan syaringan Islam secara kapal Hari ini khusus di Aceh lebih istimewa dari biasanya kita padukan dengan adanya tablik akbar, ada tausia Kemudian Wali Nanggro, Yang Mulia Wali Nanggro memimpin kita semua untuk mengucapkan deklarasi Aceh Damai Sekali lagi sebagai penguatan bahwa dalam konteks kepemudaan, dalam konteks pembangunan, perdamaian adalah faktor yang sangat penting Oleh karena kita bersatu padu dan pesannya untuk generasi muda bahwa pembangunan saat ini adalah milik pemuda, milik generasi muda Kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi adalah milik pemuda Oleh karena peringatan hari sumpah pemuda, konteksnya adalah merawat dan melanjutkan serta menguatkan perdamaian Dan membangun bangsa ini khususnya Aceh ke kemajuan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa Itu yang terpenting, demikian Peranan Aceh dalam mengembangkan peradaban Islam di Aceh juga di Nusantara Jadi orang Aceh harus tahu kita semua dan kita tetap akan menjaga adat kebudayaan Aceh yang berbasiskan pada Islam Perislam yang rahmatan alami, ini yang paling penting kita jaga Karena dalam keadaan sekarang ini banyak pihak yang datang yang mungkin dari luar Cuba memperkaru kita dengan Islam yang ada pada mereka itu Bagi kita, kita harus waspada dan saya yakin bahwa orang Aceh lebih waspada Dan kita lihat apa perkembangan sekarang masalah ekstrim dalam nabi Islam itu Dari Banda Aceh, Subur Dhani, Serambi On TV Subur Dhani, Serambi On TV Subur Dhani, Serambi On TV